Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Satri Asim Pandawa Jadi dalam video kali ini Saya akan Menjelaskan ya, atau sharing Apa sih kelebihan dan keurangan Kalau kita menggunakan Krossover, baik itu krossover aktif Ataupun juga krossover masif Silahkan bisa kalian simak aja ya Baik kalian yang masih pemulas Seperti saya bisa kalian simak aja Karena kalian juga lebih tahu Tentang hidung audio, apa sih kelebihan dan keurangan Kalau kita menggunakan Krossover pada sistem audio Yang kita miliki Nah jadi, pertama saya akan menjelaskan ya Krossover itu apa sih Nah mungkin bagi kalian yang masih pemula banget Belum tahu apa itu krossover Nah krossover adalah Komoran pembangun frekuensi suara Dalam sistem audio ya Misal memisahkan suara Subwoofer, low, middle, kemudian suara hic Nah krossover sendiri ada dua jenisnya ya Yaitu krossover aktif Dan juga krossover pasif Nah krossover aktif dan krossover pasif sendiri Itu juga dibagi lagi ya Menjadi beberapa bagian Yang pada umumnya itu krossover aktif dan krossover pasif Itu ada yang Bisa dinamakan krossover 1Y Kemudian krossover 2Y 3Y sampai 4Y Jadi itulah pengertian singkat dari krossover ya Mungkin bagi kalian yang masih pemula banget Masih belum tahu Ini saya hanya sharing Kalian yang lebih tahu atau yang sudah senior Bisa menambahkan aja ya Nah langsung aja ke Ini videonya atau setelah judul videonya Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Kalau kita memakai krossover Baik itu krossover aktif Ataupun juga krossover pasif Apa sih kira-kira kelebihan dan kekurangannya Nah untuk kelebihannya Yang pertama adalah suara lebih detail Kenapa suaranya yang dihasilkan lebih detail Kalau kita pakai krossover Ya karena frekuensinya itu sudah dibagi ya Misalkan kita menggunakan krossover 2Y Yang outputnya mid dan height Nah untuk suaranya itu sudah dipisahkan ya Antara middle dan height itu sudah dipisah oleh krossover Maka suara yang dihasilkan itu akan terdengar lebih detail Dan juga lebih jernih ya Atau lebih baik Nah untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Suara lebih baik Nah itu tadi sudah saya bilang ya Karena suara yang dihasilkan itu sudah dibagi ya Oleh si krossover Baik itu suara subwoofer Atau suara low, mid dan height Itu sudah dibagi Setiap frekuensinya Maka suara yang dihasilkan otomatis itu Akan terdengar lebih baik ya sih Jika dibandingkan kita tidak memakai krossover sama sekali Nah untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Frekuensinya akurat Nah ini juga sudah pasti ya Frekuensinya akurat Karena di setiap krossover yang kita gunakan Atau yang kita beli Baik itu krossover aktif ataupun pasif Disitu sudah diatur frekuensinya ya Sedemikian rupa Dari frekuensi low ke mid Kemudian mid ke high itu sudah diatur Jadi otomatis frekuensinya yang dihasilkan itu lebih akurat Jika kita dibandingkan Kalau kita tidak memakai krossover sama sekali ya Nah untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Kerja sebetulnya lebih ringan Ini juga sudah pasti ya Kerja sebetulnya lebih ringan Kalau kita gunakan krossover Karena setiap frekuensinya itu sudah dibagi ya Antara misalkan mid dan high itu sudah dibagi Nah jadi untuk satu speaker hanya mempunyai satu tugas ya Misalkan speaker middle ya Cuma menghandle middle Karena sudah dibagi oleh si krossover itu sendiri Jadi otomatis speaker yang kita gunakan itu Kerjanya akan lebih ringan ya Jika kita bandingkan kalau kita tidak memakai krossover sama sekali Nah untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Tidak pusing soal setting-setting Nah ini sudah pasti Karena lagu yang kita putar itu sudah disetting oleh si krossover ya Jadi kita tidak terlalu pusing lah Untuk menyeting-nyeting soal subwoofer atau low, mid, dan high Itu tidak terlalu pusing ya Karena kita sudah menggunakan krossover Dan sudah disetting oleh si krossover itu sendiri ya Ya kalau kita mau menyeting pun itu tidak terlalu pusing Kalau kita bandingkan jika kita bandingkan kalau kita tidak memakai krossover sama sekali Nah itulah kelebihan kalau kita memakai krossover di sistem audio kita ya Nah setelah membahas kelebihan Apa sih sebenarnya kekurangan kalau kita menggunakan krossover Pasti adalah kekurangannya ya Nah untuk kekurangannya Setelah sinyal lebih ribet ya Nah ini sudah pasti Apalagi kalau kita menggunakan krossover aktif yang sampai 4W Itu sudah pasti ribet dalam instalasinya Sedikit ribet Karena ya kita memerlukan banyak Lebih banyak kabel ya untuk menginstalasi sistem audio kita ya Ya itulah kekurangan dari Kalau kita memakai krossover ya Instalasinya itu agak sedikit ribet Nah kemudian untuk ukuran yang selanjutnya adalah Budget yang di rokok itu harus Lebih ya Atau budgetnya lebih Memerlukan budget yang lebih Ini sudah pasti Nah kalau kita mau menggunakan krossover Ya kita harus beli krossover Nah otomatis kita juga harus Mau kocek Atau budget lagi ya Untuk membeli si krossover itu Oke jadi itu kelebihan dan kekurangan Kalau kita menggunakan krossover Dalam sistem audio kita Mudah-mudahan bisa Bermanfaat buat kalian ya Nah silahkan kalau kalian yang Punya tambahan Bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Semoga bisa memanfaat Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton